Halo guys Halo guys Gakomong lagi sekarang ini Ini baru-baru Nah teman-teman Sebelum kita mulai perjalanan Aku ceritain sedikit tentang Candi Borobudur ya Borobudur adalah sebuah Candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat Daya, Semarang 86 km sebelah barat Solo Dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta Borobudur adalah Candi atau Kulil terbesar di dunia Ini peta perjalanan dari Solo ke Borobudur teman-teman Sebelum keluar Solo ada tempat menarik loh, namanya Decolomadu Decolomadu adalah bekas pabrik gula zaman Belanda yang sekarang berubah menjadi tempat wisata dan museum Tempatnya asik loh buat foto-foto Kalau ke Solo ajak mau apa-apa mampir ke sini ya Sekarang kita melintasi jalan Solo Boyolali Nah lihat itu teman-teman, di depan kita ada dua buah gunung Yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu Kita nanti akan melewati leiring gunung itu guys Haha seru kan Sekarang kita masuk kota Boyolali teman-teman Tadi dari rumah aku belum sarapan So, aku cari sarapan dulu ya Di Boyolali ini banyak soto yang enak-enak loh teman-teman Rame banget, papa susah cari parkirnya Akhirnya dapat parkir juga Kita sampai di Soto Segar Hajah Fatima Perut sudah lapar banget nih Langsung masuk aja yuk Rame juga ya Yang sarapan di sini Di tiap meja ada gorengan dan sate Hmm, sedap Tante Mia, mau dong satenya Nah ini dia guys, sotonya Kuahnya bening dan segar Aku pesen soto daging sapi Pakai sate bakso tambah lezat loh guys Ini namanya kerupuk karak guys Udah kenyang Kita lanjut berjalan ke Borobudur ya Mas daru nih Kita akan lewat hutan dan lereng gunung loh Sampai jumpa di video Jalannya mulai nanjang dan berkelok-kelok Biar gak pusing dan mual Kalau lewat jalan begini Gak titik terjauh aja teman-teman Gunung merapi kelihatan jelas banget dari sini Sekarang kita masuk ke kawasan wisata Selo Dari sini biasanya para pendaki gunung Memulai pendakian ke Gunung Merbabu Kita mabit dulu dikit tepas ya guys Disini banyak yang jual jagung bakar teman-teman Pas banget dingin-dingin begini Ini tempat loket masuknya Tiket masuk cuma Rp12.000 per orang Murah banget kan? Kita masuk yuk ada apa aja ya Ini namanya Volcano Theater Disini diputar film tentang erupsi gunung merapi Dari ketepas ini kita bisa lihat gunung merapi dari dekat Pakai teropong lebih jelas guys Lewat teropongnya murah loh Cuma Rp5.000 per jam Kalau kalian lapar jangan kuatih Disini juga ada restor dengan harganya yang terjangkau Istirahat dia diketepas Dingin ya disini Haha ada siapa tuh? Spongebob Disini juga ada playgroundnya loh teman-teman Spongebob Dingin-dingin ini Gini enaknya Makan jagung bakar loh Kaminisan enak loh teman-teman Hehehe Sayurannya murah-murah banget loh Sayurannya murah-murah banget loh Hehehe Kita lanjut ke arah burung-burung ya Kita sudah sampai Kawasan borobudur Karena masih panas dan perut lapar Kita istirahat dan makan siang dulu ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sepertinya seru Kalau mau lihat borobudur Dengan jelas bisa dari sini teman-teman Hmm view-nya keren ya Sekarang kita cari parkir Untuk masuk ke Candi ya Akhirnya dapat parkir juga Guys Mau lihat serunya masuk ke Candi borobudur Lihat videoku lanjutannya ya Di part 2 Jangan lupa Jangan lupa